Andre Taulani diisukan menjalin asmara dengan Amanda Rigby. Nama komedian kondang Andre Taulani kembali menjadi sorotan publik setelah isu gugatan cerainya dengan Rian Wartia pada April 2024 lalu yang mengujudkan banyak pihak. Pernikahan yang sudah berjalan selama 16 tahun itu kandas setelah Andre mengaku bahwa dirinya dan Rian telah memiliki perbedaan prinsip yang cukup mendasar selama 16 tahun. Keputusan untuk berpisah pun bukan diambil secara impulsif, melainkan setelah melalui pertimbangan yang matang. Kali ini, publik dibuat penasaran dengan kedekatannya dengan aktris Amanda Rigby. Gossip ini semakin santer terdengar setelah keduanya kerap terlihat bersama dalam beberapa proyek sinetron dan sitkom. Kabar kedekatan mereka semakin diperkuat dengan beredarnya sebuah video di media sosial yang memperlihatkan Andre sedang asyik memotrek Amanda secara diam-diam saat sedang syuting. Dalam video tersebut, Amanda terlihat anggun mengenakan gaun biru, sementara Andre tampak fokus mengabadikan momen tersebut dengan kameranya. Kedekatan keduanya yang terlihat natural dalam video tersebut semakin meyakinkan publik bahwa ada sesuatu yang spesial di antara mereka. Amanda Lintang Larasati Rigby atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Amanda Rigby adalah seorang artis multi-talenta berkebangsaan Indonesia. Lahir di Jakarta pada 6 Januari 1992, wanita keturunan Inggris Jawa ini telah mencuri perhatian publik sejak awal karirnya. Perjalanan Amanda di dunia hiburan dimulai pada tahun 2009 ketika ia memulai karir sebagai model iklan. Namun, namanya mulai dikenal luas ketika ia membintangin sitkom populer Kejar Tayang pada tahun 2010. Perannya sebagai Lea Michel berhasil memikat hati penonton dan menjadikannya salah satu bintang muda yang bersinar. Ia membintangin sejumlah sinetron dan acara televisi populer, termasuk sitkom The Transmart di mana ia memerankan karakter Lufita. Selain berrekting, Amanda juga menunjukkan bakatnya di bidang lain. Ia memiliki jiwa bisnis yang kuat, terbukti dengan dibukanya kafe bernama Rigby's Cafe. Selain itu, Amanda juga kerap tanpa stilis dan fashionable, sehingga tak heran jika ia menjadi inspirasi bagi banyak penggemarnya. Kemampuannya berkomunikasi yang baik dan pengetahuan tentang olahraga membuatnya dipercaya menjadi presenter untuk acara Focus Euro 2020 di RCTI. Hal ini menunjukkan bahwa Amanda tidak hanya memiliki paras yang cantik, tetapi juga memiliki kemampuan yang mumpuni di berbagai bidang. Munculnya rumor kedekatan Amanda dengan Andre Taulani tentu saja menjadi topik hangat yang diperbincangkan publik. Meskipun keduanya belum memberikan konfirmasi resmi, namun rumor ini terus beredar dan membuat nama Amanda semakin dikenal luas. Nah, gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar ya. See you!